Oke, di video kali ini gue main game Naruto Shippuden Game itu sudah muncul di Play Store Indonesia dengan status Early Access Dan grafiknya tuh bagus banget ya Kan untuk publisher atau developer di game ini tuh terbaca nar game gitu Yang mana ini gue baru denger juga Gue gak tau apakah ini berlisensi resmi atau tidak ya Nah untuk musiknya sendiri, di login screen ini tuh original soundtrack Naruto Shippuden Cuman untuk copyright gue matiin ya Nah untuk karakter di Early Access ini yang kita bisa pake itu adalah Naruto, Sasuke, dan juga Sakura Dan game ini tuh open world Oke ini masih AlphaTest Let's go Jadi kayaknya masih tahap awal banget sih ini AlphaTest yang Ya seperti ini Poisonnya bahasa Ini sih ya Oke ini kita klik Auto Bagus banget grafiknya jai Bisa di skip juga Ini UI nya tuh MMORPG banget sih ini Ya disini kalian lihat banyak sekali player yang kalian bisa temui Itu ada yang pake Sasuke Oke Kita coba keliling-keliling dulu ya Jalanin quest nya dulu Ya ini masih agak kaku sih Oke lanjut Sudah naik level 2 Lo tadi ada yang pake Sasuke gimana caranya sih Dia berasa kayak realistik gitu Combat nya masih keliatan kaku sih memang Ya basic nya ini game juga di CN ya Voice nya pun juga CN Nah disini kita Oh disini baru bisa pilih roll ya Nah ini Sasuke Ini kayak reskin gitu gak sih grafiknya Ya Secret skin nya amat terasu Masing kan iya ini masih kaku ya Saya reskin gitu ya Tapi kalau misalnya Ini game nanti tuh bakal berlisensi resmi juga Wah boleh lah kita tunsi ya Pernah sih udah Sasuke nih Kalau sakura seperti ini Ultima aja kita surikan airnya ya Eh biasa banget kita pilih Sasuke ya Oke sekarang kita kalahkan ninja-ninja yang lain Wah keren ya Pake Sasuke lebih mantap sih Oh efeknya pun juga keren banget ini Tinggi juga lompatnya Oh bisa double jump Oh Oh Ini sih Kayak reskin-reskin game-game nya Perfect worth game sih ini mah Kita install sekali Doge nya Cooldown nya 11 detik Oke sekarang kita udah menuju ke depan ini Kaut ninja Oke gue udah level 5 Dan sekarang kita buka skill barunya Level up juga Oke Wih Nusuk ke depan Ya ini voice-nya Voice-nya saya suka beneran ya Oke Satu lagi Satu lagi Naruto Saya kan pakai Shashuki Masih tahap test ya Masih tahap test Alpha test Dark ninja Ya ini sih kayak Klasik MMO jatuhnya Banyak ngegrinding ini Menurutku bagus kalau misalnya dibuat itu aja tuh Yang kayak begini mas Dim action RPG Kayak Soul Healing Arise Kayak One Punch Man Ward Daripada MLM RPG Kayak begini ya Ini menurutku menang di grafik doang ini Kita coba keliling dulu aja kali ya Soalnya untuk battlenya gitu-gitu Aduh mulu bro Gue gak nemuin adanya Boss fight juga Ini map nya Luas juga ya Cuman baru satu pulau disini Ini kebanyakan Ini kebanyakan ngegrinding ya Ini masih persiapan sebelum Kita mau mengambil bell dari Kakashi itu ya Oh sudah Level 8 Kill kedua nanti aktif Kalau sudah level 8 Let's go Ya disini kita lawan Kakashi Clown ya Tadi sempat lihat waktu Mau menuju ke tempatnya Gara Nah itu dia di depan Oh banyak anjir Banyak anjirnya boss Kakashi nya mana dah Kita dibawa kesana kocak bet Sekarang orang Sekarang orang Kakit Kakashi nya nih Oh enggak kok Enggak Enggak Sebel-sebel lama juga ya Oke Suka coy Naik level 9 Naik level 9 Oh Sekarang kita ngobrol sama Tuna day 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 Oh ini yang ngambil bell Waktu Kuden yang itu awalnya Sekarang kita menuju ke hidden sand village Ini tempatnya Gara Nah Akhirnya kita teleport ke Map baru Nah ini kawan ya Kayaknya comment post Mas Widih Wow Wah Kalau dunianya sih dan juga grafiknya Aku cuma bisa bilang ini bagus ini Bagus Kan untuk combat nya Sayang sekali ya combat nya Ini lebih ke classic MMO sih Buat gue Buat gue pribadi sih ya Kembali ini ke selera aja kawan-kawan Tapi ya Tempatnya Oke Oke Jadi saya pernah gameplay Naruto Shippuden Yang sudah muncul di Playstore Indonesia dengan 100 hari Akses Gue gak tau ini game nya Apakah berlisensi resmi atau tidak Tapi kalau dari grafiknya ini game itu bagus banget ya Rasa realistik aja gitu dibuat untuk warnanya Cuma untuk combat nya ya Kayak lebih ke classic gitu Dan banyak grinding nya sih Ya setidaknya patut kalian cobain lah Kalau Buka nanti tinggal lanjut Jadi ya sampai sini video gue kali ini Thanks for watching dan Instagram lagi di video gue selanjutnya Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian Seperti Genshin Impact Xenade Zone Zero Wuthering Wave Konkai Starel dan lain-lain Bisa didituisi official Ini tempat top up rekomendasi gue Murah Aman dan terpercaya pastinya guys Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Nah lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal Atau Blessing Masukkan nomor WhatsApp kalian Untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROXCD2C Untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun Juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli battle pass Di Genshin Impact Dan juga di Honkai Starel Tapi prosesnya masih via login disini Nah itu gak apa lagi Top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promo nya Kalian bisa cek di deskripsi